Laka lantas kembali terjadi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Motor PCX yang dikemudikan MH bertabrakan dengan truk pengangkut pupuk yang sedang mencari posisi untuk parkir. Jalan Halim Perdana Kusuma, Ringrut, Bangkalan kembali memakan korban. Satu pengendara motor PCX meninggal dunia di lokasi kejadian pasca kuda besinya bertabrakan dengan truk yang memuat pupuk yang sedang mencari posisi untuk parkir kendaraannya. Kronologis kejadian, motor yang dikemudikan MH warga Bangkalan melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, ada sebuah truk pengangkut pupuk yang melaju dengan pelan karena mau mencari posisi untuk parkir kendaraannya. Diduga laju kendaraan cukup tinggi dan pengendara hilang konsentrasi. PCX menghantam bagian belakang truk sebelah kanan yang mengakibatkan pengendara PCX meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan bagian depan motor PCX rusak parah. Itu terjadi pukul 05.00, sekitar 05.00 atau 05.00 WB. Kendaraan truk Mercedes-Benz itu muat pupuk dari Gersit dengan tujuan kelehan. Kemudian pada saat di seputaran TKP dia berjalan pelan dengan tujuan mencari tempat parkir di bawah jalan yang cukup. Namun pada saat itu kendaraan jalan pelan, kemudian kendaraan dari arah belakang yaitu kendaraan sepeda motor PCX itu diduga kecepatan tinggi dan tidak menggunakan tutup kepala. Kemudian sementara kami membuka pijak konsentrasi atau mikroslip nantuk sehingga tanpa ring dia langsung menabrak sisi kanan bagian belakang kendaraan truk. Meninggal kan? Dan dari keterangan teman-teman yang di TKP, meninggal dunia di BKP. Sedangkan menurut sopir truk, kejadian tersebut terjadi saat dirinya mencari posisi untuk memarkir kendaraan truknya di pinggir jalan sebelah kiri. Tiba-tiba terdengar bunyi benturan, kemudian sopir truk pun turun untuk melihat asal bunyi tersebut. Laka lantas yang terjadi di Halim Perdana Kusuma yang mengakibatkan satu pengendaraan motor PCX meninggal dunia di lokasi saat ini sudah ditangani unit laka satelantas Polres Bangkalan.